Kampanye pemenangan calon presiden atau calon legislatif biasanya selalu melibatkan kepala daerah sebagai juru kampanye di daerah yang dipimpinnya. Hal ini wajar karena kepala daerah merupakan jabatan politik dan tidak bisa lepas dari kegiatan politik. Bagi kepala daerah yang ikut menjadi juru kampanye, harus menyerahkan surat pernyataan KPU serta mengikuti seluruh aturan yang ada. Di Bangka Belitung saat ini belum ada kepala daerah yang menjadi juru kampanye pemenangan calon presiden atau calon legislatif tertentu. Hal ini dinyatakan oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Davidri, saat meninjau peresmian rumah pintar KPU Kabupaten Bangka. Belum ada kepala daerah yang menyampaikan izin tertulis kampanye kepada KPU. Untuk izin kampanye ya, sementara kalau jadwal ini sudah kampanye, sudah nggak kampanye. Tapi kita lihat nanti mungkin ada kepala daerah yang melakukan kampanye pada rapat umum. Rapat umum ini baru dimulai pada tanggal 23 Maret. 23 Maret sampai 13 Maret. Itu rapat umum. Rapat umum ini artinya rapat terbuka yang dilakukan oleh partai politik dan calon presiden dan luar ke presiden. Itu bisa saja. Kalau sejauh ini belum ada kepala daerah yang menyampaikan bahwa mereka melakukan kampanye. Melakukan kampanye di pemilihan, baik pemilihan anggota DPR, DPRD, maupun presiden dan luar ke presiden. Davidri menambahkan ada kemungkinan keikut sertaan kepala daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ikut kampanye saat pelaksanaan rapat umum atau kampanye akbar yang dikelar oleh partai politik. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, Anyus melaporkan.